kalau masih semangat apakah kawan-kawan seru dan bahagia saya belum mendengar di mana rakyat undang-undang ini lahirkan tapi paling saja lahir masjid hak-hak buruk perempuan dalam bekerja juga masih banyak yang dilanggar oleh pengusaha sehingga dalam IWD kali ini kami menuntut bahwa hak perempuan pekerja itu dilaksanakan sepenuh-penuhnya sesuai dengan undang-undang tanpa ada syarat yang memberatkan dalam proses pelaksanaannya kemudian kami juga menuntut kepada rezim Jokowi JK untuk menghentikan pasar bebas karena pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN maupun TPP itu sangat jelas akan memisinkan rakyat terkhusus kaum buruk dengan adanya upah murah kemudian status kerja kontrak dan outsourcing yang jelas-jelas itu ada dalam pasar bebas sehingga kami menuntut untuk dihentikannya pasar bebas ya, kentangan kita mengatakan sebagai pengamanan bahwa rezim Jokowi JK ini sama sekali tidak berpihak beradam rakyat terutama buruk perempuan